Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lagi mau memperbaiki Yamaha tegalama kendala pada motor ini yaitu motor hilang pengapian gejala awalnya motor ini susah hidup setelah saya cek ternyata pengapiannya kecil tapi kalau sekarang pengapiannya sudah hilang sama sekali Oke langsung saja kita cek kita engkau kontak di on kan dulu sekarang kita engkau kita lihat apakah pengapiannya benar-benar sudah tidak ada ternyata masih ada teman-teman pengapiannya yang ada tapi kecil untuk pengecekannya kita pindah ke samping kiri sebelum ke pengecekan kita harus tahu dulu kelistrikan Yamaha pegalama ini menggunakan kelistrikan apa Yamaha pegalama ini menggunakan kelistrikan AC jadi langkah-langkah yang harus kita cek ada tiga tahap yang pertama adalah sebul kemudian CDI terus yang ketiga adalah koil untuk pengecekan cepul kita harus tahu dulu warna-warna kabelnya untuk kabel yang warna hijau sama coklat ini ini adalah kabel yang dari sebul menuju ke CDI terus yang ini putih sama merah ini adalah adalah kabel pulser putih sama merah ini terus yang putih ini adalah pengisian sama yang kuning adalah arus penerangan pengecekannya untuk yang kabel warna hijau sama coklat ini kita cek secara manual saja caranya seperti ini pengecekannya dengan cara dipercikkan kontak nggak usah di on kan seperti ini ya kalau percikannya ini ada berarti ini normal terus pengecekan yang kabel putih sama merah ini sama seperti ini tadi ya teman-teman jadi bisa dipastikan untuk sebulnya ini masih bagus kemudian kita ke langkah yang kedua mengecek pengeluaran kabel yang keluar dari CDI ini yang warna oranye kabel warna oranye ini adalah keluaran dari CDI kita gunakan kabel seperti ini kontak di on kan ternyata pengapiannya tidak ada ya teman-teman jadi ini untuk pengapiannya kadang ada kadang tidak jadi kemungkinan besar masalahnya ada di CDI ini yang sudah rusak untuk pembuktiannya kita akan ganti CDI yang baru kita lepas dulu kabel kabelnya lepas dulu kabel yang warna putih lalu yang kabel warna merah ini adalah pulser kabel pulser kemudian yang warna hijau sama coklat yang 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 kabel yang warna oranye ini disambungkan ke jalur kabel keluaran dari CDI yang menuju ke koil ya teman-teman kita sambungkan dulu kabelnya kemudian kabel yang warna hitam ini disambungkan ke jalur masa atau ke bodi motor untuk kabel yang hitam garis putih ini disambungkan ke jalur kontak setelah ganti CDI dan kabel sudah tersambung semuanya sekarang kita coba apakah pengapiannya sudah ada oke ya teman-teman pengapiannya yang keluar dari CDI sudah ada sudah besar pengapiannya sekarang kita cek pengapian yang keluar dari koil sudah oke ya teman-teman kemudian sekarang kita pasang businya kemudian pasang aja businya oke teman-teman sekarang kita coba engkol kontak di on kan sekarang kita engkol motor satu kali engkol langsung bisa hidup ya teman-teman jadi masalah pada motor ini yaitu berada di CDI nya yang sudah mati oke teman-teman sekian dulu video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati